Untuk nomor dua, mengenai formulasi integrasi ilmu agama dan ilmu umum itu, yaitu ilmu agama ataupun ilmu umum sebenarnya mengkaji ayat-ayat Allah. Halnya saja ada yang mengkaji tentang kaulia dan kaunia. Nah, dari situ kedua macam ilmu menemukan basis integrasinya, yaitu pada ayat-ayat Allah yang berupa kitab di satu pihak dalam alam semesta di pihak lain. Nah, dalilnya itu terdapat dalam Quran Surat. Terdapat dalil dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Nah, untuk nomor tiga itu mengadaptasikan model-model kurikulum klasik dengan model kurikulum kekinian. Nah, misalnya kalau model kurikulum klasik dalam menerapkan materi adab-adab makan. Misalnya, guru hanya menjelaskan saja dengan metode ceramah ataupun dengan metode keteladanan. Guru memberikan contoh mengenai adab-adab makan ataupun adab-adab minum. Nah, di sini untuk model kurikulum kekiniannya, guru bisa menggunakan akun TikTok kayak membuat video bagaimana adab-adab makan gitu. Nah, di situ peserta didik lebih aktif gitu juga lebih menarik juga. Nah, atau bisa juga pada materi patuh dan hormat terhadap guru dan orang tua. Nah, kalau misalkan pada kurikulum klasik itu biasanya hanya dengan metode diskusi, cerama gitu. Nah, di sini untuk model kurikulum kekiniannya, seperti memperlihatkan, ini contoh video patuh kepada orang tua dan guru itu, kalau tidak bisa juga menggunakan sosiodrama kayak, jadi peserta didik itu disuruh mendramakan gitu. Bagaimana sih gitu, caranya contoh perilaku dan hormat terhadap guru dan orang tua gitu. Jadi, di situ peserta didik lebih faham, oh seperti ini loh gitu, patuh dan hormat kepada guru dan orang tua itu, dan lebih mudah untuk diaplikasikannya untuk peserta didik. Untuk dalil, pengembangan model kurikulum itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim Wa'allama adam al-asmah akullaha thumma rubuhum alal malai'kah Baik, untuk nomor empat, itu mengenai rumusan tujuan pendidikan agama Islam dalam jihad, Nah, di situ jihad untuk sekarang ya, tidak hanya dalam berperang, tetapi kita harus lebih bisa menguatkan lagi ilmu pengetahuan kita, memperdalam lagi ilmu pengetahuan kita, tentunya mengenai dalam pendidikan agama Islam, karena, jangan sampai kemewahan-kemewahan pada zaman modern seperti teknologi yang canggih gitu, itu memperbudak kita gitu, bahkan menghancurkan nilai-nilai keislaman gitu, Tetapi, kita harus bisa menjadikan itu semua itu seperti halnya teknologi yang canggih itu sebagai bahan dakwah gitu, Itu yang pertama, nah yang kedua, kita harus bisa lebih memperdalam lagi ilmu-ilmu agama dikarenakan apa? Karena, ilmu agama ini itu sangat penting dari ilmu-ilmu yang lainnya Terdapat Quran surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Nah, sekian dari saya untuk jawaban wasmata kuliah ilmu pengetahuan Islam Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena disini kondisinya sedang hujan, juga mati lampu, jadi videonya blur, mohon maaf yang sebesar-sebesarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh